Oke guys, aku lagi ini ya, lagi goreng pastel sama risol, penasaran mau lihat seperti apa. Ini adekku ya, dia berjualan, jadi dia bisnis sama aku tiap pagi dia ambil roti mau dijual di kantin. Ini rotinya sama pastel, makasih. Makasih ya, hati-hati di jalan. Ini aku lagi bikin risol dan sedang digoreng. Kalau kita mau balik risol itu dari ujung ya, ini saya kasih tips, dari ujung kita ambil, terus kita balik. Jangan dibalik seperti ini, agak susah dari ujung seperti ini. Ini dari tips dari dapur de vita ya sayangnya. Ini aku lagi bikin risol, ada pastel ya, ini nanti resipenya saya akan layankan di channel di tempat aku juga. Jadi seperti itu tips dapur de vita, cara balik risol yang benar ya, dari kita ngambil dari ujung seperti ini, dari ujungnya kita balik seperti ini. Jangan dibalik seperti ini, agak susah. Kita ambil di ujung, ini udah matang ya. Jadi ini bisnis aku sekarang, selain aku bikin channel youtube, aku juga ada toko roti, walaupun kecil tapi ya hasilnya lumayan ya, rame. Jangan dilemehkan walaupun toko rotiku kecil, tapi banyak pesanannya dan banyak orang yang berbelanja datang ke sini. Ini ada yang belanja. Ini aku lagi berjualan ya. Pagi-pagi aku udah bangun jam setengah lima ya. Paling lambat itu aku bangun jam lima, paling cepat saya bangun sekitar jam empat. Ya, paling maksimal setengah lima lah, karena saya juga sembayang ya, sholat. Oke, ini toko rotiku. So, walaupun kecil jangan diremehkan. Toko roti Dapur Devita ini rame sekali, apalagi tiap hari ada pesanan juga, Alhamdulillah. Oke guys, ini rotinya udah mulai habis ya. So, pagi-pagi pasti banyak sekali orang datang berbelanja di sini ya. Untuk sarapan pagi, untuk anak-anaknya mau pergi ke sekolah itu bawa roti ya. Terus aku jual pastel, jual risol. Banyak sih aku jual roti abon, roti pisang, roti jon, roti sosis pizza, roti boy. Di sini banyak macamnya aku jual, roti-rotian. Ada bapau, bapaunya udah habis ya. Ini ada yang minta resep bapau, ya di channel youtube aku kemarin ada yang request. Kak, kok banyak sekali sih resep bapaunya, resep bapau yang teksturnya empuk, lembut, dan bisa bertahan lama keempukannya. Resepnya yang mana? Banyak sih resep yang sudah saya tayangkan, tapi ada resep yang terbaru yang sering saya jual ya. Resep bapaunya itu saya akan tayangkan segera di channel youtube aku. Jadi ditunggu ya. Resep bapau yang sering saya jual di sini itu laris sekali. Dan keempukannya bisa bertahan ya sayangnya, dan nanti saya akan membukar lagi resepnya. Ya sedikit kasih tips ya, kalau misalnya kita mau bikin bapau itu memang di bahannya terutama, terus cara mengadonnya harus betul-betul kalis, makanya kita itu harus perumesin. Dan cara pengukusannya seperti itu. Dan jangan lupa harus memakai tepung tameng ya. Ada yang bertanya kak, tepung tameng sama tepung masena bagus mana? Ya saya kasih tips ke kalian yang paling bagus kalau untuk khusus bikin bapau ya. Supaya nanti hasilnya ini empuk, lembut, dan keempukannya terjaga walaupun sudah bermalam dan dingin, tetap empuk, itu harus pakai tepung tameng ya. Tepung tameng. Tepung tameng memang mahal ya sayangnya, daripada tepung masena. Satu kilo itu harganya 30 ribu. Tapi kalau kita mau bikin bapau, kita cuma memerlukan tepung tameng sekitar, untuk 500 gram tepung terigu, kita menggunakan sekitar 150 gram saja sedikit ya. Jadi bisa kita pakai beberapa kali untuk bikin bapau. Jadi resep bapau yang saya jual akan saya tayangkan minggu depan. Insya Allah ya. Kalau misalnya saya tidak sibuk, minggu ini saya bikin video, karena saya kan bikin video itu harus ada prosesnya. Bikin video dulu, habis itu editing, dan harus tulis deskripsi resepnya, semua harus ditulis. Jadi nggak langsung bikin video, langsung ditayangkan. Jadi seperti itu, dan harus ada prosesnya. Oke, ini saya ada ladran juga saya jual. Ada kacang disco, ini juga resepnya saya akan tayangkan. Ini laris sekali. Ini yang pesan itu, biasanya pesannya satu kilo, setengah kilo saya jual. Ini laris, kacang disco ini. Ini rengnya manis ya. Ada juga ladran ini, ini juga ada tiga rasa. Ada yang asin, ada yang manis, ada yang pedas manis ya. Dan saya akan ini jual lagi resep terbaru, ladran. Itu juga saya akan tayangkan di channel youtube saya. Jadi banyak ya resep-resep yang saya akan tayangkan di bulan ini, jadi ditunggu. Saya sudah bangkit dari ini ya, dari kuburan. Oke, ini juga ada, saya jual apa ini, kacang sembunyi. Ini khas Sulawesi. Ya, kacang sembunyi ini, ini di dalamnya ada kacang. Jadi kita pakai adonan itu dipipikan, pakai mesinnya sayangnya. Jadi ini mesinnya yang saya gunakan. Sedikit, endos-endos aja sedikit ya. Ini aku lagi mau bikin donat. Lagi kukus. Kentang. Donat kentang. Oh iya, aku juga disini jual donat kentang ini laris sekali. Oke. Matiin ya. Ini udah mateng. Nah, ini mesinnya yang saya gunakan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau usaha bikin roti, bikin gorengan seperti itu, berotian, cunggilan, biar lebih gampang. Aku kan bikin pastel ya tiap hari dan pastelnya alhamdulillah laris, ke ladran seperti itu. Dan ini yang saya pegang juga ya, ini memerlukan mesin juga. Ini kacang sembunyi. Yang orang bugis pasti udah tahu yang namanya kacang sembunyi ya. Jadi kacang sembunyi ini kulitnya juga hampir sama-sama ini, pastel. Cuma bedanya nggak pakai garam gitu ya. Jadi ini kita pipikan, tipis, terus nanti dipotong-potong kecil. Setelah itu nanti kita isi kacang. Setelah diisi kacang, baru nanti kita goreng pakai gula pasir di dalam minyak. Seperti ini dia, kayak karamel ya. Nanti saya bagikan juga resepnya. Ini laris sekali ya saya ingin, apalagi untuk jualan dan acara sama ini juga, lebaran ini laris sekali. Banyak orang suka ini. Ini laris saya jual. Nah ini mesinnya, ini mesinnya. Ini yang saya pergunakan bikin kue ya. Contoh pastel. Tadi ini juga kacang sembunyi ladran. Di sini mesinnya saya, yang ini mesinnya saya gunakan. Jadi ini mempercepat pekerjaan saya. Jadi ada kan mesin yang diputar-putar itu, manual. Tapi kalau yang ini tinggal dicolok di listrik, mesinnya udah nyala. Tinggal kita masukin adonannya, nanti adonannya terpipikan sendiri seperti itu. Jadi ini memudahkan ya. Ini harganya kemarin aku beli Rp3.300.000 ya. Sama ongkos pengirimannya mungkin Rp3.500.000 seperti itu. Ini kalian bisa cari di toko elektronik ya sayangnya. Yang khusus untuk mesin-mesin perkekuayan, perakturian ya. Pasti ada yang menjual ini. Kalau kalian mau bikin bisnis ya. Itu memang kita harus mengeluarkan biaya ya. Jadi kalau kita mau betul-betul mau bikin bisnis itu ya. Kita harus mengumpulkan uang dulu ya sayangnya. Supaya nanti hasil roti, hasil perkekuan itu waktu kita bikin itu maksimal, bagus ya. Terus langganannya, customernya kembali terus ya. Kalau misalnya tidak ada mesin ya, untuk proses pengadonan perut-retian itu pasti kurang bagus. Jadi kita memerlukan mesin di sini. Ya seperti tadi contohnya itu mesinnya, mesin untuk bikin pastel. Ya segala jenis macam kue-kue, contoh ladran tadi yang saya kasih lihat ke kalian ya sayangnya. Jadi kita memerlukan mesin. Seperti juga mengadon perut-retian itu harus ada mesin. Jadi tidak ada cerita orang bikin adonan perut-retian itu menggunakan tangan ya. Pasti nanti susah kalisnya. Apalagi memang sih kalis tapi tidak begitu kalis banget. Terus nanti hasil roti ketika sudah matang itu nanti keempukannya tidak terjaga. Ya bisa keras, bisa kering. Beda waktu kalian menggunakan mesin. Walaupun nanti rotinya sudah dingin bermalam, tetap keempukannya terjaga. Tapi harus pakai bahan pelembut juga. Dan bahan-bahannya untuk bikin perut-retian harus lengkap seperti itu. Oke nanti saya akan menjelaskan di video berikutnya. Banyak sekali yang saya mau jelaskan ke kalian. Jadi ditunggu video aku selanjutnya. Karena aku sudah mulai aktif lagi membagikan resep perut-retian. Menjelaskan tentang masalah pelembut roti. Masalah tepung, masalah mesin. Semua nanti saya akan jelaskan ke kalian. Dan saya akan membongkar rahasia pelembut roti lagi ya. Supaya nanti kalian bisa lebih paham. Oke yang mau bergabung di channel youtube saya silahkan bergabung. Belajar gratis ya. Tapi kalau datang ke rumah saya lain lagi ceritanya. Oke guys terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih yang selalu setia di channel youtube aku. Selamat bergabung yang baru bergabung ya. Oke saya mau kerja dulu lagi. Ini ya toko aku ya saya. Toko Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Bye. Bye. Sampai jumpa lagi.